Hai, ketemu lagi dengan saya Isa, masih dalam serial video SEO Ciklis. Hari ini kita akan bahas mengenai image. Jadi, apakah image atau apakah gambar itu bisa di-crawl oleh Google? Kemudian apakah bisa di-index dan apakah bisa menyumbangkan tripek? Image seperti apa yang bisa di-index oleh Google? Atau yang bisa di-crawl kemudian di-index oleh Google? Kita akan bahas, sekarang saya tidak akan menggunakan teori saya sendiri, melainkan saya akan menggunakan perdoman yang sudah diberikan oleh Google. lewat developers.google.com Ini via Google Search Central. Konon pepatahnya itu satu gambar itu mewakili seribu kata. Karena satu gambar mewakili seribu kata, maka ada banyak sekali makna yang terdapat dalam satu image. Nah, itu sebabnya sangat penting untuk dibuat sedemikian rupa atau sebaik mungkin agar bisa di-index oleh Google dan bisa menyumbangkan tripek buat website-nya, teman-teman. Ada hal yang harus kita garis bawah ya, bahwa image, misalkan kita ambil saja sampel di dalam artikel ini, itu copy art. Atau ketika orang mencari tentang copy, kemudian apakah Google akan memberikan gambar copy? Nah, itu yang harus kita pahami latar belakang dibaliknya. Jadi, Google itu tidak mampu memahami konteks dari image itu. Tetapi, yang mampu dipahami oleh Google itu adalah text. Karena yang mereka crawls atau yang mereka index itu adalah text-nya, bukan image-nya. Karena mereka tidak mampu membaca image atau pesan di dalam image tersebut. Hal ini sebenarnya sudah ada penjelasannya di sini. Saya hanya menyimpulkannya saja, biar teman-teman tidak perlu baca terlalu jauh. So, text apa saja yang bisa diindex oleh Google? Jawabannya, kita bisa dapetin dari sini. Tapi saya akan membuat kesimpulannya, biar teman-teman lebih mudah memahaminya. So, yang mampu dipahami oleh Google di dalamnya itu adalah text. Itu adalah atribut-atribut yang menyangkut dengan image itu sendiri. Termasuk penambahan dari image-nya sendiri. Atau penambahan dari gambarnya, deskripsi, penjelasan mengenai gambar tersebut, dan lain-lain. Itu yang mampu dipahami. Atau kalau saya ambil sampel di dalam hal ini, di sini ada data exit. Data exit itu, gambar tersebut diambil oleh kamera apa. Dalam contoh ini, itu Canon G5. Kemudian ada settings-nya, focal length atau bukaannya, bukaan diafragmanya, flash usage, exposure bias, dan lain-lain. Kemudian, kalau kita contohkan di WordPress, itu akan jadi seperti apa? Ini saya tadi sudah coba upload image. Saya download di Vexels. So, text mana saja yang bisa di-crawl atau diindex oleh Google? Ini penamaan filenya. Ini nama filenya, pexelnatali1250, dan blablabla ya. .jpg ini extension-nya. Kemudian di sini ada tulisan alt text. Alt text inilah yang berfungsi sebagai proses, sorry, inilah text yang akan di-crawl oleh Google, kemudian itu yang akan di-index. Maka penting sekali kita mengisi alt text ini, mengandung keyword yang ingin kita targetkan sesuai dengan image-nya. Sama halnya dengan titles ini, judul dari gambarnya tersebut. Misalkan di sini, Natalie, karena tadi namanya itu adalah Natalie ya, Natalie walking, sorry, walking mungkin, walking, walking in the garden. nggak tahu ini, kita anggap saja in the garden ya. Perkara bener atau tidaknya, it doesn't matter, yang penting ini aja sampel saja. Mestinya alt text ini dan title ini teman-teman bisa bedakan, tetapi karena saya males menulisnya, jadi saya copy, kemudian saya paste saja di sini, jadi isinya sama. Kemudian description gimana, atau caption gimana, karena saya juga males, jadi saya samakan saja dengan judulnya. Deskripsinya bagaimana? Nah, deskripsinya ini mestinya dia unik. Saya copy yang tadi di atasnya. Natalie walking in the garden, in the flowers garden, misalkan. In the flowers garden, with someone, bla bla bla, itu saja. Ini harusnya teman-teman bisa membuatnya jadi kartu yang lebih banyak, atau jumlah kata yang lebih banyak, misalkan 160 kata, 150 kata, jika memang teman-teman sanggup. Setelah itu kemudian kita select, tampilannya akan seperti apa? Tampilannya akan jadi seperti ini. Tekst-tekst yang tadi itu, itulah yang akan mampu dipahami, atau yang akan mampu di-crawl oleh Google, yang akhirnya di-index, kemudian muncul di halaman mesin pencari, dan orang mencari, kemudian sesuai dengan keyword yang kita targetkan, dan akhirnya kita dapat traffic. Kemudian kita kembali lagi ke basicnya, atau ke dasarnya, image seperti apa saja yang mampu di-crawl oleh Google, sebenarnya hampir sebenarnya besar image yang ada formatnya sekarang, yang eksis itu, mampu di-index oleh Google, atau mampu di-crawl oleh Google, ini sudah ada dokumennya di Google Search Central, itu .bmp, .gip, ini yang biasanya animasi ya, .jpx, png, webpay, or sfg, ini webpay, ini web format, deal lebih ringan daripada format yang lainnya, oke, itu yang mampu di-crawl oleh Google, atau yang mampu di-index oleh Google, bagaimana dengan format-format yang lainnya, seperti .iq, itu masih tetap bisa di-crawl kok, jadi jangan khawatir, ini hanya sampelnya saja, ingat sekali lagi, saya ulangi, Google itu tidak mampu memahami konteksnya, tapi mampu memahami teks, kalau dia teks artinya, maka image mesti punya deskripsi, mesti punya judul, mesti punya nama, jadi berikan penamaan yang baik dan benar mulai sekarang, dengan begitu kita bisa dapetin tripek, sesuai dengan yang kita harapkan, itu saja penjelasan mengenai image di SEO checklist kali ini, sampai jumpa di tutorial selanjutnya, bye-bye.